Ayo semua! Mas! Udah! Eh! Ayo, wadah! Bek di dalam! Jadi, berapa saat ini, Pak? Monitor dan 822 dari tadi. 82 Banu, udah 10 kali. Objek ke mana? Eh, deh, deh, mundur, mundur, mundur dulu. Tidak ada petugasnya di sana, tuh. Eh, mundur, mundur, tolong mundur, eh! Mondur dulu, deh, deh! Tolong mundur dulu, tidak ada petugasnya di sana, tuh. Mondur, tolong mundur dulu. Fenomena Tauran, khususnya di DKI Jakarta, merupakan suatu permasalahan sosial yang diakibatkan adanya heterogenitas yang ada di DKI Jakarta. Dengan berbagai macam mendatang dan tentunya warga tetap, akan bermunculan banyak identitas-identitas tersendiri yang tentunya di situ menimbulkan kerawanan akan terjadi pergesekan akibat adanya kepentingan yang sama. Melihat bahwa kerapnya kejadian yang terjadi di wilayah Kecamatan Tambora ini, kami dari Posek Tambora menginisiasi untuk membuat sebuah gerakan yang bisa merubah paradigma dari masyarakat Tambora yang semula itu sangat pasif terhadap kejadian Tauran, sehingga begitu banyak korban dan juga begitu banyak kerugian material yang harus ditanggung oleh masyarakat Tambora. Dan kita akan mencoba untuk mengubah mindset-nya untuk menjadi lebih proaktif. Oleh karena itu, kami canangkan sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan masyarakat anti-Tauran. Jadi ini adalah salah satu bukti dari kerjasama antar Posek dengan masyarakat yang ada di Tambora ini yang harus saja mengamankan pelaku daripada pengenai-nya. Terus dia bayar separuh sama saya, saya tombokkan orang-orang yang mumpul saya, saya tombokkan semua pakai gaji saya. Lu kerja di warung itu? Di Kompeksi. Sama-sama Kompeksi. Berarti sama kerja lu dong sama dia? Teman lu sendiri? Iya. Terus? Terus saya di kamar, ada gila nelfon, dia kedogor ke kamar saya. Terus yang punya sanggutan sama saya tanya, tadi kamu punya hutang, kamu tadi yang nama-sala kan sama saya? Dia nggak ngaku juga. Langsung ini berantem-berantem temannya sama temannya. Nah, berantem saya beresin kan gitu. Yang ini malah lari yang punya sanggutan ke bawah. Akhirnya diaman-amanin sama saya. Terus dia memukul saya, langsung ya dipukul di situ. Pakai apa dipukulnya? Pakai tangan. Ini kan tipik pak. Kalau kena tangan ini aja udah. Sobek. Jadi masalah yang timbul dari kriminal ini beran-an-an-an salah satu malam ini bisa kita buktikan. Ini hanya masalah hutang-hutang. Jadi hutangnya belum dibayar, jadi karena ada di perjanjiannya yang belum tidak dipenuhi, terjadilah dengan malam ini. Tidak usah khawatir lah. Diancam kan udah di kantor polisi kok. Banyak polisi kok. Oke. Sebelum kita melaksanakan rutinitas giat anti-tauran, ini kebetulan ada kejadian pengenean. Sebenarnya sesama rekan kerja, karena salah misk dengan temannya ini terjadi pemukulan. Walaupun kita masih ada kegiatan yang khusus, yang sudah ada sprintnya, namanya kriminal, semuanya harus kita tangani. Jadi malam ini bisa kita buktikan program dari Bapak Kapolsek ini, dimanapun kejadiannya kriminal, bisa kita deteksi dini dan bisa kita lakukan langsung pengamanan terhadap pelakon.